Manfaat buah nanas bagi kesehatan tubuh kita Jangan sampai di skip ya, kita simak videonya Sabar dulu Makanya kali ini aku ingin ceritakan ke teman-teman tentang manfaat Dan cara proses nanas yang benar untuk mendapatkan manfaat kesehatan pada tubuh Yang pertama, nanas kaya akan vitamin C Nah, dimana vitamin C ini bagus sekali untuk kesehatan kulit Mencegah radikal bebas Mencegah dari sinar matahari dan penuaan Serta sebagai antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Satu porsi nanas itu mengandung sekitar 130% kebutuhan vitamin C pada tubuh Sehingga dengan rutin mengkonsumsi nanas Selain bikin awet muda, segar Juga bisa meningkatkan imunitas tubuh Yang kedua, tinggi akan serat Nah, nanas itu bagus untuk membantu memperlancar saluran pencernaan kita Karena tinggi akan serat Dimana nanas dapat membantu mengatasi sembelit Dan meningkatkan metabolisme subuh Sehingga mencegah konstipasi Yang ketiga, meningkatkan kesuburan Nanas mengandung tinggi vitamin C, mineral, beta-karoten, serta antioksidannya Sehingga membantu menyeimbangkan hormon-hormon kesuburan pada wanita serta pada pria Membantu meningkatkan kesehatan paru-paru Ya, beta-karoten dan vitamin C yang ditemukan pada nanas Itu dapat membantu menurunkan resiko peradangan Dan membantu menurunkan resiko kejadian asma pada tubuh kita Membantu kesehatan mental Karena nanas kayak akan vitamin C, B, nutrisi esensial seperti asam amino Maka nanas ditemukan dapat membantu untuk mengatasi depresi Dan membuat tubuh menjadi lebih bahagia lagi Selain itu, nanas juga dapat membantu mengurangi peradangan Terutama nyeri-nyeri sendi Nyeri-nyeri tubuh Serta menurunkan kadar asam urat pada tubuh Nah, dimana bromelain pada nanas Itu dapat membantu memblokir metabolit Yang dapat menyebabkan rasa nyeri pada tubuh Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat pada nanas Namun, jika digunakan dengan salah Makan nanas malah akan membahayakan tubuh Kenapa? Karena nanas tinggi akan gula Dimana gula yang tinggi itu tidak bagus untuk penderita diabetes Gula tidak tinggi Nah, selain itu fructosa pada nanas dapat terfermentasi menjadi alkohol Oke, jadi kadang kalian ketika ngupas nanas Terus nyium bau-bau alkohol Itu karena fructosanya terfermentasi menjadi alkohol Ketika nanas yang mengandung alkohol ini dikonsumsi Tentu saja dapat memperburuk kadar asam urat pada tubuh Lalu, bagaimana cara mengkonsumsi nanas dengan baik Untuk mendapatkan manfaat kesehatannya? Manfaat kesehatan nanas itu didapatkan dari enzim bromelain Enzim bromelain paling tinggi didapatkan pada inti batang nanas Ya, jadi yang harus teman-teman ambil adalah inti batang nanasnya Pada daging nanas juga ada enzim bromelain Tapi yang lebih banyak adalah inti batang nanasnya Jadi ketika mengolah nanas, jangan dibuang inti batang nanasnya Enzim bromelain ini adalah asam amino yang dapat melunakan protein Biasanya digunakan untuk mengempukan daging Ya, makanya ketika kita mengkonsumsi nanas Terkadang terasa gatal di area lidah Ya, nah biasanya untuk menghindari rasa gatal Kita rendam nanas dengan air garam Padahal proses perendaman itu malah akan mengeluarkan enzim bromelain pada nanas Dan menurunkan kadar enzim bromelainnya Ya, jadi untuk mendapatkan manfaat kesehatannya Nanas jangan direndam dengan air garam Nanas segar langsung dipotong-potong Lalu diambil inti nanasnya Kalau teman-teman mau ambil dagingnya, boleh Tapi pilihlah nanas yang muda Karena nanas muda ini lebih rendah fructosa Jadi rasanya nggak terlalu manis Tapi inti nanas biasanya agak atos ya Jadi susah untuk dimakan Apalagi yang giginya udah kropos gitu ya Nah, maka paling mudah teman-teman bisa menjus inti nanas tersebut Kalau nanasnya masih segar, tidak terlalu manis Dan belum tercium bau alkohol Bisa teman-teman gunakan seluruh buah nanas Namun jika nanasnya sudah matang sekali Tercium bau alkohol dan terasa manis sekali Maka sebaiknya daging nanas disisihkan Yang digunakan hanya inti nanasnya saja Untuk membantu mengatasi asam urat dan nyeri-nyeri sendi Dikonsumsi satu kali sehari Untuk membantu menurunkan kadar asam urat Dan menghilangkan nyeri-nyeri sendi pada tubuh Nggak tahan dong sama gatel-gatel di lidah Nah, rasa gatel itu biasanya akan berangsung-rasur menghilang Ketika sudah tercampur dengan ludah teman-teman Nah, jadi rasa gatel itu adalah hal yang wajar Karena enzim bromelainnya masih cukup tinggi pada nanas Jika ingin menyimpan nanas Disarankan di freezer Nah, di freezer ini untuk mencegah fermentasi pada nanas Sehingga tidak terbentuk alkohol Dan tidak meningkatkan kadar asam urat dan tubuh Proses ini dapat menjaga kadar vitamin C dan kesegaran nanas Serta mencegah terjadinya fermentasi pada nanas Tapi waspada ya untuk ibu hamil Karena enzim bromelain ini dapat merangsang kontraksi rahim Jika ingin mengkonsumsi nanas, boleh Dilakukan perendaman dulu pada air garam Dalam waktu semalaman Hingga tidak terasa gatel di kulit maupun di lidah Itu tandanya enzim bromelainnya sudah menurun dari nanas Dan ibu hamil boleh mengkonsumsinya Tapi dalam batas yang wajar ya Misalnya 1 mako kecil Hanya untuk mengatasi rasa hidamnya Nah itu dia manfaat buah nanas bagi kesehatan Dan cara mengkonsumsinya yang benar Terima kasih buat semuanya Salam sehat, salam semangat Sukses selalu untuk kita semuanya Assalamualaikum